Terakhir, saya akan menyampaikan update dari kasus positif yang kita kita rawat sampai dengan tanggal hari ini pada pukul 12.00. Ada penambahan kasus positif sebanyak 64 orang, sehingga totalnya adalah 514 orang. Ada juga penambahan kasus yang sudah sembuh, sudah dua kali pemeriksaan negatif dan dinyatakan sembuh dan dibolehkan pulang, sebanyak 9 orang, sehingga totalnya menjadi 29 orang. Namun juga ada penambahan kasus yang meninggal dari perjalanan penyakit ini sebanyak 10 orang, sehingga total yang meninggal pada posisi sekarang adalah 48 orang. Distribusinya bisa dilihat di dalam tabel dan data sudah diberikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk kemudian dilanjutkan ke rumah sakit bagi kepentingan layanan rawatan rumah sakit, dan kemudian diberikan kepada Dinas dalam kepentingan untuk melaksanakan kontak tracing. Sudah barang tentu informasi ini juga sudah dilaporkan oleh Kepala Dinas masing-masing kepada Kepala Daerah masing-masing. Ini yang kemudian harus kita bangun, sekali lagi bahwa social distancing menjaga jarak itu harus kita laksanakan dengan basis komunitas saat ini. Harapan kita adalah masyarakat saling mengingatkan, masyarakat saling mengawasi. Beberapa pembelajaran baik sudah kita didapatkan dari beberapa kasus ini. Kemudian yang berikutnya, kita juga sudah mulai menyiapkan tentang rumah sakit tangan. Kemudian yang berikutnya, kita akan menyiapkan tentang rumah sakit tangan. Atau kita minum dengan konteks pencegahan. Karena secara upaya pencegahan dengan meminum obat tertentu. Kembali lagi, bahwa menghindari, meminimalkan, membatasi kontak, ini adalah cara yang paling baik. Yang kedua, jaga imunitas diri masing-masing agar tetap sehat, agar tetap bisa melaksanakan aktivitas ringan di rumah yang seimbang. Karena bukan dimaknai bahwa bekerja dari rumah artinya tidak melaksanakan aktivitas apapun. Ini justru akan menurunkan kondisi imunitas kita. Secara inilah beberapa hal yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Pemerintah secara serius, secara bersungguh-sungguh, mengerahkan semua kapasitas yang dimiliki. Untuk menja, agar yang sehat, tetap sehat, tidak tertular. Dan yang sakit, segera bisa kita amankan untuk tidak menularkan kepada orang lain. Dan kita berikan layanan yang terbaik agar segera sehat kembali.